Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Penurunan sebesar 3,42% dengan harga sekarang di 3 ribuan, BNB dia turun sebesar 2,5% dengan harga 450-an, lalu juga 415-an, lalu untuk XRP dia malah meningkat sebesar 1,29%, Solana kurang lebih ketahan di sekitar daerah 100-an dengan penurunan sebesar 5,52%, Cardano sekitar 4,3% dan seterusnya. Kita bisa lihat kecenderungannya turun, dan kita bisa lihat juga di leak loss dari Bitcoin nggak terlalu bagus, bisa dibilang nggak bagus lah ya, di mana dia meng-engulf bullish candle sebelumnya. Nah tapi ada satu hal yang cukup unik, kemarin dia sempat retest ke daerah 39.500, itu adalah lowest point-nya, tepatnya di 39.542. Dan kalau kita lihat di sini, sebelumnya ini adalah struktur di mana Bitcoin stop, atau Bitcoin menemukan titik balik. Nah jadi ada kemungkinan daerah 39.500 ini adalah struktur support bagi Bitcoin. Kita lihat dalam beberapa pagi depan, apakah ini bisa hold atau tidak. Dan selain dari itu, kita bisa lihat di 4 hourly-nya, dia sekarang mulai lagi mau menembus atau minimal mau retest MA20. Kemarin sayangnya bagi kain yang sudah buy limit di MA20, buat kain yang agresif, nggak ketahan. Jadi hari ini kita lihat, apakah nanti bisa tembus lagi atau tidak. Dan selain dari itu, mungkin lebih makronya adalah kita pindah ke weekly, lalu kita ubah Bollinger Band menjadi pull support band. Di mana, seperti yang gue bilang, ini adalah PR besar bagi Bitcoin untuk menaklukkan pull support band. Nah kita lihat, ini kurang lebih dalam 3 hari ke depan lagi akan close. Dan kalau dilihat dari sekarang, kecenderungannya nggak terlalu besar, peluangnya untuk bisa seperti 2013. Nah buat kain yang nggak tahu, di 2013 pernah terjadi, dan kebetulan sama juga, waktu itu lagi masa-masa tapering. Sebentar, harus pindah ke indeks. Masa-masa tapering waktu itu ya. Di mana di 2013, dia sempat close di bawah dari pull support band, tetapi minggu depannya langsung lanjut lagi ke atas, seperti di sini. Jadi ini tentunya ada yang kita harapkan. Dan kebetulan juga mirip-mirip mereka sedang masa-masa tapering. Tapi, ya baik lagi, sekarang sayangnya kita bisa lihat bahwa dalam 3 hari lagi, dia akan close dan belum ada satu peluangnya cukup besar untuk lanjut ke atas. Dan selain itu, ada juga confluence dengan daerah 39.500 ya. Yaitu adalah sebuah trend line yang terbentuk sejak kapan ini ya? Sejak, basically dari tanggal Januari awal sampai sekarang. Di mana sebuah trend line terbentuk yang sekarang sedang ada di daerah 39.500. Jadi selain dari struktur, ada juga trend line ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kita sebentar lagi, sebelum bahas lebih detail lagi mengenai TA-nya, kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan news kita pada hari ini datang dari Amerika Serikat. Tepatnya dari perusahaan Amazon. Di mana CEO barunya, jadi sudah bukan Jeff Bezos nih, sudah berubah CEO-nya ya. Mendrop satu news yang cukup disappointing bagi para pencinta kripto. Di mana kita tahu sebelumnya, Amazon mulai ada dasar-dasar dia akan menerima pembayaran dengan kripto. Sama seperti Apple yang sekarang sudah menerima. Walaupun caranya berbeda sedikit ya, tapi salah-salah menerima dengan kripto. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata Andy Jesse, yaitu CEO baru dari Amazon, mengatakan bahwa belum ada rencana untuk menambahkan payment method dengan kripto. Tetapi, uniknya apa? Si Jesse ini nggak anti-kripto. Bahkan dia believe that crypto will only continue to grow, dia bilang. Akan terus besar. Dan kalau kita lihat, dia suka dengan NFT kalau di sini ya. Nah, buat kalian yang nggak ngerti apa itu NFT. NFT ini sebenarnya seperti kita membeli, kalau untuk sekarang ya terutama ya, seperti kita membeli art, painting gitu ya. Mungkin lukisan Leonardo da Vinci, atau mungkin lukisan dari Money, dan banyak lagi lah. Di mana kita ini, tapi bedanya apa? Kita di sini bisa membuktikan bahwa kepemilikan dari NFT ini asli langsung. Karena semuanya tercatat di blockchain. Dan ya secara idealnya, harganya meningkat ya. Nah, tetapi seperti yang kita lihat di sini, NFT ini mulai di-recognize sebagai satu digital asset, bukti untuk memiliki satu digital asset. Dan Andy Jassy juga cukup setuju dengan statement tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun dia bilang dia belum memiliki Bitcoin atau NFT, tapi Jassy optimistik dengan future dari teknologi tersebut. NFT dan juga crypto in general. Nah, makanya mungkin ke depannya, dia bilang dia tidak mendismiss kemungkinan untuk Amazon bisa involve di dalam market NFT, plus juga market crypto. Jadi, we'll never know. Intinya apa? Intinya Andy Jassy ini mengatakan, untuk sekarang belum ada rencana. Ya, belum ada rencana. Tetapi, dia tidak mendismiss potensi dari dunia cryptocurrency dan NFT. Jadi, mungkin saja ya, mungkin saja ke depannya Amazon akan menjual NFT. Ya, dan ini ya, ini si Andy Jassy ini ya. Sedikit lebih berambut daripada Jeff Bezos ya. Tapi ya, sama-sama sudah lumayan senior juga kayaknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia juga expect akan terjadi growth luar biasa di dalam dunia teknologi. Spesifiknya teknologi cryptocurrency. Dan dia bilang, ya, the future, e-commerce itu akan menuju ke situ juga. Ya, involving in selling NFTs. Jadi, ya, baik keki. Ya, dia, intinya dia mengatakan, belum ada rencana, tapi dia suka dengan teknologi ini. Ya, nah, semoga saja ke depannya ya, berbagai macam e-commerce-e-commerce besar di dunia berpikiran sama seperti Andy Jassy. Ya, dan tentunya semakin banyak adopsi, semakin banyak transaksi, Jadi, mau tidak mau ya, harga dari aset-aset kripto yang kita hold, itu akan ikutan terbantu untuk naik ke atas ya. Jadi, kurang lebih seperti itu data dan news dari Amazon. Oke, dan kita lanjut ke Bitcoin lagi. Ya, atau tepatnya balik ke charting lagi ya. Di mana kita bisa lihat, sayangnya Bitcoin kemarin kehilangan momentum. Seperti yang sebenarnya sudah kita, salah satu concern yang gue bahas dari DCWT kemarin, itu adalah, atau kemarin lusa adalah volume ya. Di mana volume dari candle tanggal 13 April. Dia secara bentuk candle bagus, tetapi volume lebih kecil daripada tanggal 12. Nah, itu salah satu concern gue. Dan concern gue yang kedua adalah MA50. Awalnya gue pikir dia bakal retest dan ke-reject. Mungkin ya ke-reject, atau mungkin jadi sideways di sini. Ternyata enggak ya, malah langsung jebol lagi ke bawah. Tapi, silver lining-nya apa? Silver lining-nya adalah dia enggak menghancurkan struktur. Ya, jadi kita lihat di sini tentunya terbuat satu struktur baru. Yaitu di daerah 39.500-an. Dia enggak jebol. Nah, di waktu bersamaan, kita tahu di daerah 39.000 ini adalah sebuah trendline. Buat kalian yang sudah ngikutin, ini gue sudah bahas kayaknya 3 kali atau 2 kali. Di mana terbentuk satu trendline pada tanggal 22 Januari sampai sekarang. Trendline support yang cukup jelas. Dan otomatis juga ada trendline resistance-nya di sini. Dan buat kalian yang ini, belum tahu, gue tipe trendline-nya gue lebih suka untuk mencari body. Jadi kan ada dua, ada dua camp nih. Camp body sama camp week. Nah, gue pribadi lebih suka pakai body karena menurut gue lebih penting close-nya dibandingkan hanya harga tertinggi atau terendah. Jadi tentunya PR dari Bitcoin untuk masuknya ke short term mungkin ya, jangan sampai dia close di bawah dari daerah sini ya. Untuk sekarang di daerah 39.600-an. Nah, sebenarnya gini. Kalau sampai close tipis-tipis, misalkan ya, close-nya cuma ya beda 100 dolar atau 20 dolar atau something gitu ya. Masih oke. Yang bahaya apa? Dia breakdown jelas ya. Dia breakdown dalam, dia retest, dan jebol lagi. Nah, ini yang paling-paling berbahaya. Kalau sudah seperti ini, ya siap-siap. Berarti akan lanjut breakdown. Ya, itu adalah pertanda trend ini bisa berlanjut atau enggak. Ya, kalau sampai dia jebol ke bawah, retest, dan apa namanya, basically dia lanjut lagi atau longsor lagi, ya sudah. Berarti itu artinya trendline ini sudah jelas siapa yang menang. Ya, artinya si resistent. Tapi kebalikannya, kalau sampai BTC bisa pelan-pelan lagi retest MA50, jebol, Lalu juga bisa akumulasi lagi, eh, sorry, bisa mantul lagi di MA50. Lalu mulai bisa break up ke sini. Dan melakukan hal yang sama, basically, seperti yang di bawah cuma diversi-reverse. Nah, itu menunjukkan bahwa BTC bisa lanjut lagi ke atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR-nya. Dan kalau untuk buy limit, ya, untuk buy limit, kita ada sedikit adjustment. Jadi untuk kalian yang agresif, bisa pertimbangkan di daerah 39.500-an. Nah, untuk kalian yang masuknya ke medium list, bisa pertimbangkan di daerah 37.000. Dan buat kalian yang masuknya lebih ke konservatif, ya, bisa pertimbangkan di daerah 35.000. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk kalian yang ingin akumulasi Bitcoin maupun berbagai macam alts yang lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya sekali lagi nggak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, secara aktif lo membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCVT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukan juga financial advice. Sekali lagi, tujuan untuk daily charting with Toshi ini adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita balik ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat, ya, sayangnya breakdown. Kebantu breakdown-nya oleh BTC tentunya, ya. Nah, kalau kita lihat, di sini dia sayangnya juga bearish engulfing. Berarti, ya, bearish candle-nya lebih besar dibandingkan dengan candle sebelumnya. Ya, atau lebih tepatnya candle bullish sebelumnya. Nah, tetapi, ya, walaupun terjadi seperti itu, silver lining-nya adalah apa? MA50-nya masih koko. Ya, masih bertahan sebagai support. Jadi, itu satu hal yang harus kita syukuri. Ya, dan di waktu bersamaan itu menjadi PR bagi Ethereum. Harus bisa mempertahankan MA50. Karena kalau sampai jebol, ya, siap-siap. Struktur selanjutnya adalah di sekitar daerah 2.700-an. Ya, jadi, otomatis di waktu bersamaan, ini juga bisa menjadi buy limit. Salah satu buy limit untuk averaging kita, bebasis di daerah 2.976. Ya, sekali lagi golangi, di MA50 daily, yaitu di daerah 2.966. Kalau jebol, kita bisa lanjut lagi ke averaging kedua. Yaitu di daerah 2.768. Di mana ini adalah sebuah struktur yang terbentuk pada tanggal September. Nah, sekitar September akhir di 2021. Yang bisa dibilang ini adalah support yang membantu Ethereum untuk menemukan new all-time high di November 2021. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, averaging pertama bisa di daerah MA50 daily, yaitu di 2.966. Dan yang kedua ada di 2.768. Nah, kalau ada yang bingung, wah, bang, tapi kalau misalkan tembus-tembus kayak gini terus, gimana, bang? Nah, gini, jangan sampai salah faham. DCWT ini bukanlah untuk trading short term. Ya, jadi tujuan dari DCWT ini adalah untuk lu averaging your price. Begitu. Nah, jadi kalau kalian ingin trading short term, menceritanya langsung, wah, beli di sini, profit, langsung, dan lain-lain, gitu ya. Ya, lu harus tradingnya dengan risk reward ratio yang lebih ketat. Nah, itu ada caranya di video resiko futures trading. Nah, itu lu harus lebih selektif dalam pemilihan averaging. Nah, kalau di sini, di DCWT ini, simplenya adalah gue ingin membuat satu cara averaging yang simple yang semua orang bisa ikuti. Kalau tembus, ya cari lagi support lebih dalam. Cari lagi support lebih dalam. Dan, sekali lagi, gue ingatkan time frame-nya long term. Bukan untuk besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan. Ini untuk berapa? Tahunan. Dimana kalau kita lihat seperti ini, nih. Kayak di 2020. Andaikan lu melakukan terus akumulasi di tahun 2020, nih. Yang terjadi apa? Lu, misalkan, dalam kondisi yang sama, misalkan. Di sini, nih. Wah, gue udah buy limit di sini, tembus. Wah, di sini tembus. Wah, ujung-ujungnya pusing. Eh, naik lagi. Lagi, apa, lalu kita averaging lagi. Wah, ternyata tembus lagi dan tembus lagi. Tapi, buat kalian yang averaging di sini, dan berpikir long term, apa yang terjadi? Kalian averaging di daerah 400-an, 300-an. Sementara sekarang Ethereum ada di angka berapa? 3 ribuan. Gitu, loh. Jadi, baik lagi. Ya, dari DCWT ini, gue didesain untuk averaging. Di mana biasanya kalau averaging murni, lu nggak peduli. Lu bahkan nggak lihat chart. Kesannya, setiap hari Senin, gue beli jam 1 pagi. Gitu, misalkan. Nah, itu bisa. Tapi, gue rasa nggak se-efektif kalau lu minimal lihat chart, coba beli di support. Gitu, ya. Jadi, sekali lagi, jangan sampai salah paham. Kalau buat kalian yang tertarik untuk short term, trade, dan lain-lain, bisa nonton video gue yang berjudul Resiko Trading Futures. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan sedikit mengenai DCWT ini sebenarnya lebih ke tipe trading seperti apa. Oke, dan selanjutnya, Luna. Luna, jujurnya, ini nggak bagus. Karena kita bisa lihat pada faktanya dia, batch engulfing, sudah jelas. Karena dari candle sebelumnya, ya jelas-jelas hancur lah ini. Nah, dan selain dari itu, apa? Struktur. Struktur yang terbentuk dari kapitulasi 11 April, tembus. Kalau kita lihat di sini, di daerah 82 dolar, sementara close kemarin, atau close tadi pagi tepatnya, di 81. Artinya, secara struktur, Luna cukup berantakan ini, ya. Dan, ya, balik lagi. Kenapa bisa seperti ini? Karena, tetap, ya, mau tidak mau satu aset yang naik dengan luar biasa cepat, kemungkinan dia, atau resiko dia untuk turun, lebih besar dibandingkan aset-aset yang cenderung lebih pelan-pelan naiknya. Ya, itu sama seperti, apa ya, ya, kayak gravitasi lah, gitu. Makin lu lempar jauh ke atas, ya, kemungkinan dia akan menemukan momentum yang lebih besar untuk turunnya lebih cepat. Jadi, ya, selalulah seperti itu. Nah, untuk buy limit, kita, kalau gue pribadi sarankan, ya, jangan di daerah sini dulu, deh. Karena kita bisa lihat, MA50-20 sudah tembus. Ya, paling cepat, kita bisa pertimbangkan di daerah 77 dolar, lebih 56 cent. Ya, tadinya gue pikir kalau dia masih nahan di sini, gue bisa pasang high risk di sini, nih, untuk buy limit-nya. Tetapi, kita bisa lihat ternyata jebol, ya. Jadi, dilupakan saja, ya. Jadi, untuk sekarang, kita balik lagi ke posisi awal, di mana medium risk bisa masuk di daerah 77 dolar, lebih 56 cent. Ya, itu merupakan struktur yang terbentuk pada tanggal 7 Maret dan 8 Maret. Dan di waktu bersamaan, kita bisa lihat di weekly-nya, ada MA20 yang basically di tempat yang sama. Ya, cuma beda beberapa cent saja. Jadi, ini untuk yang medium risk. Nah, untuk kalian yang lebih konservatif, bisa pertimbangkan di daerah 75 dolar, lebih 11 cent. Di mana itu adalah sebuah struktur resistant all time high dulu. Di tanggal Desember, lah. Desember 2021, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Luna. Gue ulangi, untuk medium risk bisa pertimbangkan di daerah 77 dolar, lebih 56 cent. Di mana di situ ada struktur dan konfluence dengan MA20 di weekly. Atau buat kalian yang konservatif, bisa pertimbangkan di daerah 75 dolar, lebih 11 cent. Oke, dan selanjutnya BNB. Lagi-lagi, secara TA BNB cukup perkasa. Di mana dia berhasil mempertahankan daerah 410 USD. Di mana kalau kita lihat Ethereum, nggak berhasil. Luna jauh dari berhasil, ya. Tapi BNB masih cukup kuat. Ini jujur hebat, ya. Tapi, balik lagi. Kalau BTC sampai turun ke 35, sampai ke 30, ya, nggak akan kuat, ya. Ya, tapi, balik lagi. Harapan kita adalah BTC bisa mulai stabil dan mulai retes lagi bull support band, ya. Kalau bisa seperti itu, menurut gue BNB bisa selamat kemungkinan besar, ya. Jadi, untuk buy limit sebenarnya nggak berubah, ya. Untuk Binance, ya. Jadi, buat kalian yang lebih kekonservatif, pertimbangkan di MA50. Dan buat kalian yang lebih agresif, ya, itu mungkin masuknya ke medium risk, ya. Bisa pertimbangkan di daerah 410 USD, ya. Di mana kemarin harusnya nyaris dapat, tapi belum dapat, ya. Kemarin lowest point-nya itu di 411, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan kalau untuk struktur, balik lagi, masih oke, ya. Masih oke. Dia masih di atas 50, dan juga masih di atas dari satu struktur resisten yang terbentuk pada tanggal, ya, awal-awal Maret 2022, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan kalau untuk weekly-nya, kita bisa lihat bahwa dia masih, ya, ketahan oleh daerah 410, secara overall, ya. Tinggal kita lihat apakah nanti dalam minggu-minggu ke depan, bisa kembali close weekly di atas dari MA50, kalau bisa sekalian juga di atas dari MA20, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya XRP. Ini dia Anomaly Markets, ya. Sekarang dia malah naik 7 persenan, ya. Coba kita lihat penasaran DCMC-nya berapa persen, ya. Untuk DCMC-nya, kita bisa lihat XRP ini meningkat 5,65 persen dalam 24 jam terakhir. Jadi, luar biasa. Kalau nggak salah, gue baca ini ada news soal dengan SEC. Kalau nggak salah, ya. Tepatnya apa, gue belum baca. Tapi, kemungkinan besar karena itu, ya. Nah, untuk sekarang, dia sedang mau retes MA50 di daily. Kita lihat apakah momentum dari XRP ini cukup besar atau tidak. Tentunya PR dia adalah dia bisa close di atas dari 50, kalau perlu sekalian di atas 20. Nah, semoga kalau dia sudah close di atas di situ, price range dia mulai berubah lagi, bisa, ya, minimal bertarung di atas ini, dan mencoba retes lagi resisten-resisten yang menunggu di daerah sini. Ya, ini baik lagi, ini adalah resisten yang cukup dekat, ya, daerah 0,82, 85, dan 87. Dan kemungkinan besar, kalau sampai masuk lagi ke daerah sini, itu akan jadi permainan pingpong lagi seperti pada Maret, ya, pada bulan Maret ini kurang lebih, ya. Nah, tapi untuk sekarang, karena dia belum berhasil menembus MA50 dan 20, dan belum daily close juga, jadi, by limit sih kurang lebih masih sama, ya. Antara lu pasang di 70 cent di sini, atau, ya, sudah lu bersabar, nunggu sampai dia terjadi konfirmasi bahwa MA50 dan 20 bisa kembali menjadi support yang baik, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, gue ulangi, untuk kalian yang ingin buy limit atau averaging XRP, bisa pertimbangkan di daerah 70 cent, atau bisa juga kalian pertimbangkan saat sudah daily close di atas dari 50 dan 20, lalu terjadi lagi, apa namanya, konfirmasi, baru lu beli, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk XRP. Dan overall, kita bisa lihat, ini pump yang lumayan bagus. Tinggal pertanyaannya kita lihat, apakah dia bisa menembus atau malah kerejek oleh M50, ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Nah, kalau untuk Polkadot, kita bisa lihat, generally just lag in volume, ya. Sepertinya di mana, ya, dia nggak kemana-mana, ya. Dibilang ngedrop juga nggak, ya. Adalah drop sedikit, tapi ya nggak sangat signifikan juga. Jadi, untuk Polkadot ini cenderung malah kayak sideways di sini, ya. Nah, jadi tentunya yang harus kita perhatikan adalah MA50, nih. Apakah nanti mungkin dengan misalkan andaikan, ya, tentunya kita berharap BTC bisa rally lagi. BTC rally lagi, dan mungkin bisa reclaim bull support band. Nah, Polkadot kemungkinan besar akan rites M50. Nah, itu jadi PR pertama dia. Saat dia rites M50, apakah dia akan berhasil atau malah kerejek lagi turun, ya. Nah, tentunya, ya, kita harus lihat sampai nanti ketitik di sini, ya. Nah, jadi untuk sekarang, PR dari Polkadot adalah minimal jangan ngedrop dulu, ya. Nggak apa-apa, saat wish dulu beberapa hari, ikutin dulu kondisi BTC, BTC rally, baru coba rites M50. Nah, jadi, ya, itu PR-nya. Bertahan dulu, lalu fase keduanya PR-nya adalah menembus ML50, dan jangan sampai dia kepukul oleh 20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk buy limit, karena masih di tengah-tengah sini, gua pribadi masih pertimbangkannya di daerah 15 dolar lebih 96 sen, atau kalau mau dibuletin lebih ke 16 sen, ya. Karena di daerah sini, walaupun kita di 4 hourly bisa sih di 20, tapi jujurnya menurut gua nggak terlalu worth it. Tapi ya, baik lagi. Kalau lu agresif banget, ya monggo-monggo saja. Tapi ingat, ini alts, ya. Jadi, alts, kita tahu saat BTC di bawah dari pool support band, biasanya akan suffer. So, gua pribadi nggak akan terlalu ambil resiko sebesar itu, maka gua bersabar aja antara dia saat sudah berhasil menembus ML50 di daily, dan konfirmasi, atau sekalian aja pasang buy limit di 16 dolar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya, Phantom. Kita bisa lihat, sesuai dengan pembahasan kita kemarin kayaknya, atau berapa hari lalu, ya. Di mana dia kerejek oleh daerah 1 dolar 20 sen. Jujurnya nggak buruk sih, karena emang faktanya ya, yang lain pun ketahan oleh BTC. Kalau kita mulai silver lining-nya minimal, dia nggak langsung retest daerah 1,08. Masih cukup bertahan di sini, dan nggak memecahkan struktur lagi di 1 dolar lebih 11 sen. Jadi, technically speaking, kalau kita mau buat tambah struktur lagi 1 di sini bisa, ya. Tapi, jujurnya terlalu dekat, jadi kayaknya gua nggak tambahin, lah. Karena buat jadi buy limit juga nggak worth it, menurut gua, ya. Jadi, untuk Phantom sekarang, yang masih menjadi main support dia adalah daerah 1 dolar lebih 8 sen di sini, ya. Jadi, untuk buy limit sebenarnya nggak terlalu berubah, ya. Buat kalian yang tetap ingin averaging Phantom, bisa pertimbangkan di daerah 1 dolar lebih 8 sen di sini, ya. Nah, buat... Tentunya PR dia adalah kalau bisa menembus lagi daerah 1 dolar 20 sen, ya. Menemukan lagi momentum, cari lagi volume, dan tembus, ya. Nah, setelah itu, ya, kemungkinan besar akan stuck dulu di sini, ya. Mungkin bisa, ya, sehari mungkin, atau dua hari, lalu kita lihat apakah dia akan dipukul oleh EMA 20, atau dia malah bisa menaklukkan 20, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan tentunya PR besarnya adalah menembus dua resisten ini, plus jangan sampai tergampar, atau tertampar oleh EMA 20 di sini, ya. Jadi, untuk buy limit juga masih sama, ya. Di daerah sini juga, di daerah 1 dolar lebih 8 sen. Dan, overall, ya, baiknya untuk Phantom, jujurnya, secara TA, not looking good. Jujurnya, not looking good. Karena strukturnya nyaris-nyaris ketembus terus, ya. Jadi, ya, harapannya semoga saja BTC cepat recover, dan Phantom bisa di tempat yang lebih aman, lah, minimal, ya. Di atas dari EMA 20 dan 50, harapan gue, sih, ya. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.